Pada tahun 2021, Yamaha Global merilis secara resmi kebaran MT-7. Berbeda dengan MT-7 yang mengusung tema naked back, YZF-R7 merupakan motor yang menyasar pasar motor super sport full firing. Sebenarnya, tidak hanya merilis MT-7 dan juga YZF-R7, Yamaha Global juga merilis MT-9 yang mengusung mesin cross-plane 900 cc 3 silinder. Dan sepertinya MT-9 mendapatkan respon positif dari para backers. Hal ini coba dimanfaatkan oleh Yamaha untuk merilis varian full firing dari MT-9. Kabar yang pertama kali menyebar di jebang menyebutkan kalau YZF-R9 akan mengusung mesin yang sama dengan MT-9. India Jepang pun juga berspekulasi kalau YZF-R9 akan mengusung desain yang sama dengan YZF-R7. Ini terlihat dari renderannya dibuat di sana memperlihatkan desain lampu YZF-R9 berada di tengah dengan lampu berbentuk sirip ikan lele di samping kanan dan juga kiri. Lantas, kenapa Yamaha Global merilis YZF-R9? Kenapa tidak YZF-R1? Respon pasar yang pesimis membuat Yamaha Global berpikir ulang untuk melanjutkan proyek dari R1 karena motor ini dinilai terlalu mahal. Di tengah-tengah persaingan pasar 1000cc yang juga sangat padat. Mengalihkan konsentrasi pasar ke kelas 900cc adalah langkah yang diambil Yamaha Global karena pasar ini kurang peminatnya. Ini juga menjadi langkah dari Yamaha Global untuk menutupi lubang akibat berhentinya produksi dari YZF-R6. Apa pendapat Anda? Silahkan tuliskan di kolom komentar.